Intro Berbagai kegiatan LDI menempat apresiasi dan dukungan para pejabat, pemerintah, dan tokoh nasional. Di antaranya, pada bidang vaksinasi berbasis pesantren dan kegiatan pengolahan sampah, LDI diakui memiliki kontribusi yang besar. Kegiatan DPP LDI pada bulan September dimulai dari Jakarta. Pada 9 September, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kegiatan vaksinasi massal di Ponpes Minhajurusidin, Jakarta Timur. Kunjungan orang nomor 1 di Jakarta itu disambut Ketua Umum DPP LDI Kiaya Jikreswanto Santoso dan para pengurus Ponpes Minhajurusidin. Dalam pertemuan itu, Anies memuji berbagai langkah yang dilakukan oleh LDI, khususnya yang dilakukan oleh Ponpes Minhajurusidin yang telah membantu Pemprov DKI dalam menanggulangi penyeleraan COVID-19. Masih dari Jakarta dilaporkan, Departemen Teknologi Informasi Aplikasi dan Telematika atau TIAT melaksanakan pelatihan jaringan teknologi informasi. Pelatihan diikuti perwakilan Ponpes di lingkungan LDI. Acara ini dilaksanakan dilatari dengan makin banyaknya kegiatan di Ponpes yang membutuhkan jaringan. Selain itu, mengenai jaringan, terdapat pelatihan untuk memblokir konten-konten negatif, agar Ponpes-Ponpes di LDI dapat peperan aktif dalam gerakan internet sehat yang telah dicanangkan sejak 2008. Pada peringatan World Clean Update 2021, Departemen Litbang, IPTEC Sumberdaya Alam dan Lingkungan atau LISDAL DPP LDI menggelar kampanye memilah sampah dari rumah. Acara ini merupakan partisipasi LDI dalam World Clean Update yang diperingati setiap tahun di seluruh Indonesia. Dalam perkhidmatan tersebut, Departemen LISDAL mengajak seluruh warga LDI di 34 provinsi untuk memilah sampah. Sampah-sampah tersebut dipilih sesuai jenisnya, agar bisa didaur ulang, dijadikan pupuk atau dimusnahkan, agar tercipta bumi yang bersih, sehat dan nyaman. Beralih ke Ibu Kota Kalimantan Barat, Pontianak DPW LDI Kalimantan Barat sukses mengirat musauroh wilayah ketujuh. Acara tersebut mengukuhkan kembali Susanto sebagai Ketua DPW LDI Kalimantan Barat. Wakil Gubernur Rianorsan menyebut, berbagai kegiatan LDI dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, ia berharap Ketua Terpilih dapat membuat LDI lebih maju lagi. Beralih ke Jawa Tengah, Pondok Pesantren Almancurin di Klaten melaksanakan vaksinasi masal terhadap 400 santri dan warga. Acara ini merupakan bagian program DPW LDI untuk melaksanakan vaksinasi berbasis pesantren. Mengingat pesantren bukan hanya lembaga untuk membangun karakter dan mencetak jurudakwah, namun juga menumbuhkan ekonomi warga. Vaksinasi masal tersebut ditinjau menko-perekonomian Air Langga Hartarto. Kegiatan tersebut terlaksana berkat dukungan anggota DPR Singgijanurat Moko, Dinas Kesehatan Klaten, DPD LDI Klaten, Pondos Almancurin, dan Yelok Klinik. Sementara itu, Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan atau PUPDBP LDI meresmikan Sekolah Pamung Indonesia atau SPI. Acara pembukaan SPI diikuti oleh 77 perwakilan Pondok Pesantren di lingkungan LDI. SPI ditujukan untuk para stakeholder pendidikan dan Pondok Pesantren, terkait pentingnya menyamakan visi dan misi pendirian lembaga pendidikan, sehingga semua pihak dapat berperan aktif dalam melahirkan generasi profesional religius atau generasi yang alim fakih, berakal kulkarimah dan mandiri. Selain pembentukan karakter, kesehatan jasmani menjadi perhatian DPP LDI. Melalui Departemen Pemuda Kepanduan Olahraga dan Seni Budaya atau PKOSB DPP LDI, menggelar coaching klinik. Acara itu menghadirkan pelatih persik ke diri, Joko Susilo. Ia mengapresiasi LDI yang berupaya membangun karakter generasi muda melalui kegiatan sepak bola. Ia juga terkesan dengan para pemain pembinaan LDI, yang memiliki karakter yang baik di dalam maupun di luar lapangan. Kegiatan DPP LDI pada bulan September ditutup dengan kehadiran Ketua Umum DPP LDI, Hiayaji Kriswanto Santoso, dalam musil ke-7 LDI Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Dalam perlihatan tersebut, Atus Syahbuddin dipilih secara aklamasi oleh perwakilan DPD se-DIY. Tertilihnya Atus Syahbuddin didorong oleh Wahyudi Ketua DPW LDI-DIY, dua periode yang menginginkan para anak muda tampil ke depan. Dalam perlihatan itu, para narasumber yang terdiri dari MUI, anggota DPR, TNI Polri hingga Kes Bangkol memuji LDI sebagai organisasi profesional yang berperan aktif dalam memunjukkan keamanan, ketertiban, dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDIY TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.